Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Baharali channel ini Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan Just money dan rohani Dan dijauhkan dari covid, dijauhkan dari sakit Insya Allah, Alhamdulillah hari ini kita ada kedatangan Menurut saya sih Pak 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 Jidru kita, ya kuncuran datang lagi ke Baharali channel Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah diunjang kesini Alhamdulillah Alhamdulillah, jadi saya kepo-kepoin dikit masalah Tiket untuk ke pulangan dari Jindah ke Jakarta Karena yang saya dengar sih beliau ini sering membawa teman-teman Atau mungkin DKW, BKI atau PMB atau apa sajalah Intinya yang membutuhkan tiket Jindah Jakarta atau Jindah Surataya Nah, ada di beliau ini sekarang Bagaimana dengan ini penerbangan di depan kira-kira bulan Februari? Di Februari ya, Insya Allah ada banyak penerbangan juga tentunya Karena Alhamdulillah di Januari ini terakhir mungkin Alhamdulillah hari ini, kebetulan kita sudah dari bandara tadi Ada sebanyak 40 tiket kita dapat Masya Allah Terdiri tanggal ini, 30 jam hari Dan Insya Allah di bulan Februari juga ada penerbangan dengan beberapa mas kapai Tentunya mas kapai nasional Indonesia Seperti Garuda, terus Lion Air dan juga City Link Dan bahkan ada juga sih beberapa mas kapai lainnya seperti Saudi ya, Etihad juga banyak ya ke Indonesia Kantor sudah boleh masuk sekarang Cuman yang lebih dicintai sama orang Indonesia mungkin ya tentunya mas kapai Indonesia Mas kapai Indonesia ya Dan saya sebenarnya sih bisa aja kan bookingnya langsung ke Lion Air kantornya Tapi yang saya tahu kantor Lion Air belum ada Di sini nggak ada Belum ada kan? Jadi kita tetap bekerja sama Personal ya? Iya, bekerja sama dengan kantor yang ada di Indonesia Ada di Indonesia ya Karena ada tim saya sendiri Oh ada perwakilannya di sini? Iya, ada perwakilan tim saya seperti Agilar Rumi dan juga Ustadz Bashir Yang mewakili untuk pesawat Lion Air Lion Air khusus di Jeddah ya? Iya, di Jeddah Jadi beliau bekerja sama dengan Lion Air yang ada di Jakarta Jadi ya itu sih Jadi Insya Allah nanti di bulan Februari sendiri Ada jadwal penerbangan Lion Air itu sebanyak bahkan 5 kali penerbangan Ini maksudnya Saya lihat lagi jadwalnya untuk Lion Air Dan harganya yang pasti Lion Air itu bagus Terjangkau ya? Terjangkau dan tidak ada transit dari Jeddah ke Surabaya Harganya itu cuma Rp1480.000 Ayo teman-teman yang mau pulang pakai Lion Air Hubungi beliau ini Iya Dan bisa di cek langsung ke ininya Ke apa Youtube Insya Allah Jurek gitu ya Di cek di situ Pasti ada informasi-informasi yang terbaru terus di sini Ya saya mau kasih tau Mohon maaf di sini itu di Februari ada 3 kali penerbangan Nanti di Maret juga ada 1 kali penerbangan Di Februari ada tanggal 3 Terus ada tanggal 14 Dan 22 22 Februari Jadi siapapun teman-teman yang mau pulang ke Indonesia Karena Gator Lion Air itu belum ada di Jeddah Bisa menghubungi langsung Bisa ya Jurek Ataupun tim-tim saya Tim yang lain Tim yang lain Kalau Garuda sebenarnya sih bisa aja ke kantornya langsung Ataupun CityLink ya Iya Nah Kok bisa ini Apa Teman-teman BKW Atau BMP Kok bisa menghubungi Itu gimana? Ya Alhamdulillah Pastinya yang Kita promosikan Dan juga kita Di Ada di sini Karena mereka memilih Tentunya ada beberapa sekali perbedaan Perbedaan kelebihannya lah ya Ya Pastinya kalau kita beli ke Maktab Cuma mendapatkan tiket saja Tapi tidak di handling Tidak ada handling Tidak apa-apa sudah masalah mas Cuma tiket saja Entah nanti kalau misalkan ada masalah Kelebihan Barang Tidak tahu menangu Ataupun masalah Pisa Itu sering terjadi loh Masalah Pisa Majikannya yang belum masih bisa ke TKW Tidak tahu Ya Kadang itu sering banget terjadi Alhamdulillah Kalau dari tim kita Tim kami yang ada di bandara nanti Selagi Dia ada masalah Bisa hubungi kami Dan nanti Kami bisa hubungi majikannya Untuk permasalahannya Oh ini ini Cerita Cuma 5 menit lewat HP Akhirnya Bisa Selesai Ya itu Tapi kalau Iphone Aksir ya intinya Iya Tapi kalau misalkan Beli dari maktab Terus Si TKWnya itu Kadang-kadang tidak tahu juga Caranya apa Apa masalahnya Ya pernah saya lihat Ditinggalkan di Airport Nah seperti itu dia Akhirnya tidak tahu Ya Alhamdulillah sih Kita Membantu juga Untuk Para kepulangan Para Wendy Yang ada di sini Ya mungkin ada Lebih dari harga sedikit Yaitu Transportasi Dan juga termasuk Biasa saya sendiri Ada lebihnya Maksudnya dilipihkan Di dalam harga lainnya Kalau terjangkau sih 200-200 aja Itu aja sih Mungkin ya Alhamdulillah Selama ini Gak ada kekomplainan Di masalah harga juga Terus Gak ada komplain Pelayanan Gak ada yang Komentar Oh jangan pesen kesini Gitu Gini 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 Selama ini Yang saya dapat Alhamdulillah Karena kita bekerja dengan Amanah Apa ya Sesuai dengan standar Dan Tidak Apa ya Niko-niko lah Iya Kalau dulu Apalagi kita menggunakan Yang spesial Seperti Air Zamzam Sudah tidak boleh lagi Tidak boleh lagi Aduh saya tuh kecewa banget Pas Penerbangan Terakhir dari layaknya Puran Januari kemarin Pas mau masuk Tiba-tiba dilarang Apa alasannya Ada alasannya Ya saya juga kurang tahu Karena Waktu itu kan kita juga berikan Jam-jam Sudah sediakan jam-jam bagi Wen yang mau pulang Tapi pas di pintu Gak boleh Jam-jam tidak boleh Dimasuk Masuk Airport Akhirnya Ya udah Dibawa pulang lagi Dibawa pulang lagi Namun ada mungkin Ada beberapa kemungkinan Kemungkinan sih Karena Apa ya Yang saya lihat pertama Dari maskapai Saudia sendiri Tapi itu udah dari zaman pandemi Tidak dibolehkan bahwa jam-jam Ada Pernah terbuka Nggak alasannya apa Mungkin karena pandemi Atau mungkin Kemungkinan itu karena pandemi Tapi Kan Kalau Dua minggu kemarin Boleh Saya juga ngasih-ngasih Terus Setiap penerbangan Yang kedua Kemungkinan sih Jam-jam umroh Tidak diperbolehkan Untuk saat ini Ya kemungkinan dari itu Kenapa ya Jam-jam umroh TKI yang kerja Diperbolehkan Nah Pertanyaan saya Satu sekarang Dapet dari mana Wah Itu merasa perusahaan Oh gitu ya Karena Dari situ Jam-jam itu Bukan tidak boleh Membawa Tapi tidak bisa Mendapatkan air zam-zam Dari mana saya dapat Yang saya tahu Air zam-zam itu Dijual di Panda Di Panda Supermarket Pasti dijual Nah Tapi itu mah Dibotol Iya Pertusannya itu Dari mana makan bikin sendiri Atau saya curiganya Dari mana Makanya Yang mau pulang Membawainya Jam silahkan Pesan tiket ke kami Iya Spesial Karena kamu dapat air zam-zamnya Iya Karena kamu beli di Panda Supermarket Pasti hanya dapat Ini Botolan gitu Botolan gitu Nah Kamu sih dari mana Itu Dan juga Kalau di bandara Kan biasanya di bandara Betul Betul Karena mungkin Masalah pandemi ini Khawatir mereka itu Nanti Jadi fitnah Atau mungkin Diminum nanti Ada yang cena Makin dipitnah Tidak Iya Cuman itu saja sih Yang boleh dimasukkan ke pesawat Bisa-bisa ada kardusnya Yang ada kardus Iya Sudah kan sekarang Tidak ada Mungkin ada Tapi kita gak tau Dimana Itu rahasia Sudahlah Yang bisa ditanya lagi Kenapa mungkin rahasia Ini Dapur masing-masing Harus punya rahasianya Kalau enggak Belakuin Dajari Ya 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 Alhamdulillah Ya Ya tapi memang ada juga sih yang jualan itu, jadi kita memang tidak semua orang tahu yang tahu sebuah tempatnya makanya, pokoknya ingin dokter, kenalkan tapi ya saya doakan sih, mudah-mudahan aja untuk menerbangan berikut dan berikutnya sudah boleh ya? sudah boleh membawa air zam 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 karena ya memang itu udah, apa ya, oleh-oleh yang nomor satu sih bisa air zam zam itu? dari Indonesia, itu kan biasanya ditanya pertama, air zam zam dan kurma? kalau air lain sudah, asbik, sejadah, di lusung, kita ngapang juga lah sayangnya di Bahrawimat, Jakarta, banyak kalau menentukan omong masalah itu orang-orang yang lain juga banyak gitu, tapi kalau air zam zam gak ada, kita berserang semoga aja ya, kedepannya kita bisa buka, bisa ini kita juga ada, oleh-oleh juga ada di sana tadinya sih ada air zam zam, ada ini sehingga itu pandemi itu gak mungkin kita, pasti dibilang, wah ini air zam zam curiga orang ini air zam zam aplosan ya? nah, selanjutnya, apa namanya, seperti Citilin Citilin juga rending seperti ini juga ke Jakarta kalau Citilin sih sama kayak Garuda sama kayak Garuda ya, karena satu perusahaannya dan Citilin juga pesawatnya besar sedangnya iya Alhamdulillah, karena sama sih untuk itu, untuk yang internasional ya sama, Boeing New iya, 30 ya orang pada khawatir tuh, kalau ikut Citilin karena saya sendiri ada banyak jama'ah, calon jama'ah nih nah ingat Citilin itu pesawatnya apa sih? nah, banyak sekali WNI ataupun para jama'ah yang wah ini, Mbak Sidah yang gak mau layong eh, takut biasanya gak mau Citilin, takut wah itu kenapa, takut karena, yang saya tau gak usah takut namanya pesawat, kalau udah apalagi udah sekelas ke luar negeri ya itu udah mati standar lah, standar internasional pemeriksaan tentunya dan semuanya gak usah takut, insya Allah tapi mungkin yang ditakutkan, khawatir kan tadi seatnya 3-3 maka kan Boeing di 7-3-7 kalau ke luar, biasanya udah kan pernah juga sebelum pandemi itu masih pake itu masih pake yang kecil mungkin yang ditakutkan ya, karena sudah pernah terjadi beberapa kali kecelakaan tapi itu yang saya ingat ya, itu domestik sih jadi, sekali lagi gak usah ditakutkan, insya Allah 3-3 polo itu sudah sangat nyaman, standarnya udah internasional, bisa terbang 14 jam apalagi yang udah terbang ke dalam Saudi itu udah penuh dengan pemiksaan mungkin sekali lagi, selamat dan tidaknya itu udah lepasrahkan insya Allah dan Garuda masya Allah jangan diragukan lagi padahal jangan salah kalau Garuda layan setiling saat ini ya itu sama mudanya iya tapi orang kesannya bahwa ini yang paling ingin yang paling terjamin makanya harga pesawat Garuda lumayan juga sih di atas tiket yang lain Garuda bisnisnya bagus kalau Steering kan gak ada bisnis klien gak ada bisnis tapi batik sudah ada bisnisnya batik yang gak diselon bayar itu sudah ada bisnisnya tapi Lion Pro juga iya sih itu 500-600 jadi sekarang bayangan yang mau jual paket pada yang 23 juta iya pada yang 19 juta ngantung wakilnya mungkin itu baik Siti Lim berarti kan harga pesawatnya pesawatnya mahal terlalu mahal dan mungkin ya kalau misalnya harga PP nya 2.500 itu kan hanya 10 juta jadi paket rodanya sisanya dan jangan khawatir juga bagi para WNI yang mau kembali ke Arab Saudi sudah bisa yang melalui Steering ataupun Garuda yang dari Jakarta oh Lion gak ya Lion yang dari Surabaya Surabaya bisa ya bisa sekarang sudah bisa dan mulai banyak lagi penerbangan mungkin kalau mau lewat Garuda dari Surabaya juga bisa tapi 2 kali pesawat terus ini dari Indonesia Karatina untuk enggak enggak maksud saya kalau yang mau kembali ke Sabudi tidak karantina oh hanya jam ah yang di karantina kalau dari Indonesia cukup BCR itu itu 2 kali 3 kali 24 jam terus langsung besoknya sudah bisa berangkat dan disini tanpa di karantina juga ya kalau disini sebenarnya dari Kementerian Kesehatan diharuskan diharuskan Garantina Mandiri Oh Mandiri itu harus ya seperti yang kedatangan kemarin saya juga kami yang mengurus tetap saya telepon saya lagi di karantinakan sama majikan jenis tidak boleh kemana-mana 3 hari yang mungkin yang harusnya seperti itu tapi ada juga yang apalagi butuh suruh antri di sini tapi saran pemerintah kesehatan kalau di Saudi karantina Mandiri karantina Mandiri karena memang sudah ada lagi yang namanya Covid-20 iya apa yang sejenisnya Covid-20 itu ternyata ya seperti itu jenisnya apa Covid-20 itu saya dengar itu sih datang dari benua Eropa ya di Inggris itu ya dan katanya sih katanya ya gak tahu jelasnya itu lebih berbahaya dari Covid-19 David Wallahualam saya apa ya pokoknya gak ngerti gak ngerti gak komen takut salah ini ya bentar nanti ya makanya milita Arab Saudi menambah lagi larangan untuk terbang ke luar negeri untuk warga negara Arab Saudi sampai nanti setelah Ya benar yang sebelumnya kan 31 Barat itu sudah kebas tapi ternyata diperpandang bagian lain atau ya mungkin karena itu alasannya tapi menurut saya sih bagusnya kalau dilarang ke luar negeri ekonomi Arab Saudi akan pulih lagi ya terutama ya restoran saya supaya ya juga ya karena orang Saudi itu memang hobinya keluar memang gak dilarang bahwa udah banyak di Indonesia Malaysia dan Eropa wah itu udah jadi favorit mereka Insyaallah menakutkan ya tambah lima aja orang Saudi supaya ya kita naik makan hahaha iya juga tapi tidak iya sih yang saya heran juga ini kan orang Saudi ditutup tapi orang luar juga masuk ya itu sebenarnya supaya memulihkan economis tidak tidak lebih dari itu karena kalau ditinggal nanti uang akan masukkan juga di luar juga terbesar iya terbesar loh traveling seluruh dunia orang sini orang Saudi iya terbesar di seluruh dunia karena disini tidak bisa orang lebih dari sebulan tidak jalan-jalan maksimal iya bahkan jalan-jalan itu ya kalau orang-orang yang suka jalan-jalan banget itu setiap hiburan seminggu aja harus keluar rumah walau iya dari rumah sendiri aja bisa dia mungkin hanya duduk-duduk di luar rumah bener yang saya heran ini musim dingin di taif saya lihat hadingkah taman banyak banyak orang saya ada kalau keluar kedinginan tapi orang-orang Saudi kok seneng jangan salah itu bukan orang taif biasanya atau orang Mekah iya makanya saya heran ini musim dingin tapi ya Allah ada keluar rumah ini paling jadwal ini kenapa kalau Mekah Mekah selalu cari puncak ya kena dingin dan saya sering awal teman jadi emang hanya cari cuaca dan jangan salah kambing hanya 600 ribu harganya jadi sarwai itu kambing kecilnya itu itu kita makan dari sarapan geroannya dimakan buat sarapan dagingnya buat makan siang terus makan malam tiga kali sehari hanya makan kambing selama dua minggu sepuluh hari kambing kambing terus ada tukang masaknya disana karena saya tinggal disana juga sih jadi ya rumah saya kebetulan di daerah Puncak dan tahu ada kedama ada serba itu ini sih sebenarnya orang kalau gak mau dibilang ada saya tukang masak iya saya tanya saya bukan saya bukan pembantu saya saya tukang masak dibayar 200 ribu sehari hanya tukang masak dan hebatnya semua bisa bersara di sini karena semuanya sih apa namanya ya tamunya orang sini tamunya kebanyakan orang sini walaupun belum pernah ke arah tukang masaknya rata-rata sih tapi sudah bisa Masya Allah Masya Allah itu dan orang Arab kan biasanya bawa keluarga bawa ini sudah tenang aja dibawa ke Bali ke Lombok gak mau iya saya pernah di Jakarta itu di nginepin di hotel bintang 5 kenapa kamu saya taruh di dalam kayak gudang ini di belakang ini apa saya maunya vila yang tiga lantai dua lantai di luarnya pernah cerita lucu pernah kasurnya dikeluarin dari kamar apa yang mengeluarin kasur saya mau tidur di luar tidur di kamar di situ nah itulah yang penting orang Arab itu kekuat sekarang sama kubilita itu ditutup supaya ekonomi di dalam negeri itu kembali lagi benar sih kalau saya sih senang-senang aja karena supaya ada yang makan karena tamu kita jarang ngelang Indonesia di sini ada juga banyak orang Arab Alhamdulillah sudah berbaca lagi di sini siapa ini namanya juga dari GRI dari Kepit Haji dari teman-teman lain atau itu ya oke mungkin-mungkin terima kasih sudah berkunjung ke Barawi sekolah lagi jangan kapok berkunjung terus insya Allah insya Allah tolong pesen-pesen ya bagi Baraweni sekali lagi kesimpulan dari pembicaraan ini tentunya bagi kalian yang mau pesan kita jangan lupa hubungi Whatsapp kami ataupun saya sendiri silahkan untuk mendapatkan informasi penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia ataupun sebaliknya dari Indonesia ke Arab Saudi karena di bulan Februari ini akan ada banyak promo-promo ya promo-promo insya Allah insya Allah mudah-mudahan bisa kembali yang lain belum ada yang bisa bawa insya Allah itu dia iya tapi saya nyantungkan di deskripsi itu aja sih dari saya terima kasih jangan lupa di like, subscribe, dan share supaya kita selalu semangat lagi ya untuk akhir dan kabar-kabar di seputar Arab Saudi insya Allah insya Allah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum